Assalamualaikum, kali ini aku akan membuat puding dengan motif kotak-kotak Nah bagaimana cara pembuatannya? Simak tutorialnya Terlebih dahulu jangan lupa untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis Untuk bahan dan takaran sudah aku tulis lengkap, disini aku bedakan antara bahan puding pink, serta bahan untuk puding kuning Yang akan kita buat yaitu pertama puding pink, kita siapkan air, bubuk agar-agar tanpa warna, santan instan Gula pasir, lalu juga bubuk nutrijel, pewarna pink, pewarna makanan ya Nah selanjutnya akan aku campur antara air dan gula pasir, bubuk agar-agar, serta bubuk nutrijel Untuk santan dan pewarnanya akan aku masukkan terakhir, supaya santannya tidak pecah Itu kemarin aku dapat tips dari salah satu subscriberku Akan aku didihkan terlebih dahulu dan setelah nanti mendidih baru terakhir akan aku masukkan untuk santan instannya Terima kasih ya yang kemarin sudah memberikan saran, tips untuk aku supaya santan tidak pecah Ternyata memasukkannya setelah mendidih serta masaknya sebentar saja Kalau sudah, lalu angkat siap untuk kita cetak Pemberian dari pewarnanya lakukan setelah diangkat ya Jadi tambahkan pewarna sesuai dengan selera Lalu siapkan loyang dengan ukuran 9 x 12 cm yang sudah aku basai dengan air matang Tuang semua puding pink ke loyang, dinginkan hingga mengeras Biarkan di suhu ruangan terlebih dahulu supaya uap panasnya hilang Baru nanti setelah itu simpan di kulkas kurang lebih 1-2 jam Puding pinknya sudah mengeras Lalu setelah itu keluarkan dari loyang Akan aku bagi menjadi beberapa potongan memanjang ya Dan disini aku mengukurnya menggunakan penggaris pastry Jadi jangan khawatir ini bukan penggaris untuk sekolah Jadi ini akan aku bagi menjadi beberapa potongan Pertama akan aku bagi menjadi 3 terlebih dahulu Lalu setelah itu bagi lagi menjadi potongan yang lebih kecil Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera kalian ya Lalu sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya kita siapkan untuk puding kuning Jadi disini aku menggunakan air, bubuk agar-agar tanpa warna, gula pasir, santan, pewarna kuning juga bubuk nutrijel tanpa warna Campur kembali air, nutrijel, bubuk agar-agar serta gula Lalu didihkan nanti setelah mendidih akan kita masukkan santannya Lalu didihkan untuk pudingnya dengan menggunakan api yang sedang saja Nah kelupaan tadi tidak memasukkan santan Maka sekarang akan aku masukkan santannya terlebih dahulu Dan akan aku masak sebentar supaya santannya matang ya Nah ini sudah matang untuk santan dan pudingnya akan aku berikan pewarna kuning Secukupnya saja atau sesuai dengan selera kalian Potongan puding memanjang pink tadi masukkan ke bagian tengah daripada loyang Seperti ini jadi ikuti saja ya untuk step-stepnya Lalu yang disela-sela puding yang tidak terisi dengan puding atau yang kosong Kita tuangkan puding kuning Lalu biarkan hingga setengah keras Setelah setengah keras lalu tata atau susun kembali puding pink Di atas puding kuning dan disela-selanya akan kita tuang kembali puding kuning Lalu biarkan hingga menjadi setengah keras kembali Lakukan selang-seling ya hingga semua puding selesai Dan disini tipsnya supaya puding kuning dan puding pink ini menyatu dengan sempurna Puding kuningnya saat menuang harus masih dalam keadaan benar-benar panas Jadi jika puding kuningnya sudah agak sedikit dingin atau sedikit mengeras Maka boleh kalian panaskan kembali hingga mendidih Lalu setelah semuanya tersusun ke dalam loyang Biarkan puding selama kurang lebih 1-2 jam Bisa disimpan di kulkas ya Dan setelah mengeras baru nanti akan kita keluarkan dari loyang Bisa disimpan di kulkas ya Setelah 2 jam kemudian Dan ini pudingnya sudah mengeras akan aku keluarkan dari loyang Ini saatnya ada digduk untuk melihat hasil dari puding yang aku buat Nah ini hasilnya seperti yang aku inginkan Mungkin dalam pemilihan-pemilihan warnanya kurang gonjreng ya Jadi buat kalian tipsnya Pilih warna yang kontras supaya terlihat motif kotak-kotak di dalam pudingnya Saatnya untuk kita potong Dan ini hasilnya lucu loh Karena seperti puding anyam Ini detailnya Setelah aku potong Tips kembali buat sahabatku untuk membuat puding ini Pilihlah warna yang ngejreng supaya motifnya nyata Nah demikian tadi resep puding kotak-kotak dari aku Selamat mencoba untuk sahabatku semua di rumah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye